Mbak kami, yakni Ibrahim wa Ibrahim wa Ishaqa dan Ishaq wa Ya'qubana Ya'qub yang ulil aijih mempunyai kekuatan dan mempunyai pandangan pandangan maksudnya disini punya ilmu inna sejumnya kami, kami Allah, akhlasnahum, kami memurnikan kepada mereka bi kholisotin dengan kekhususan, kemempemurnian yakni zikradar ingat kepada kampung maknanya kampung akhirat, maknanya penghidupan akhirat wa innahum dan senginya mereka itu indana di hadapan kami, kami Allah laminal mustafaina sungguh termasuk dari kalangan orang-orang yang terpilih al-akhir yang baik-baik oh, sudah ya surat ini magia beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya banyak menerangkan tentang sekilas apa yang terjadi apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul dalam hal ini khususnya Ibrahim, Ishak, Yaakob pada ayat ini nah walkur ibadana dan ingatlah asalnya wahai Muhammad begitu juga dan umatnya yakni terhadap hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yaakob khususnya ya, kita sudah tahu mereka adalah para nabi dan para rasul yang dipilih oleh Allah bahkan mereka itu ulil aidi aidi itu dari kata-kata yadun yadun itu tangan bisa berarti punya kekuatan fisik bisa berarti punya kekuasaan begitu ya maka ulil aidi punya kekuatan baik itu fisik maupun itu kekuasaan orang secara umum orang-orang dahulu fisik mereka memang ampuh-ampuh begitu ya apalagi kalau mereka itu jadi tokoh para nabi dan para rasul itu tokoh mereka nah tokoh gampangnya punya kekuatan gitu ya ini ini ulil aidi itu begitu ya kemudian walafsori afsori itu dari kata-kata basir itu melihat itu afsori punya pandangan maksudnya kalau bahasa sekarang punya pandangan yang jauh punya pemikiran yang jauh artinya berilmu orang-orang yang berilmu begitu ya nah para nabi dan para rasul semuanya seperti itu punya apa pikiran mereka jauh pandangan mereka jauh nah kadang-kadang kalau pemikirannya itu jauh itu jauh sementara muridnya sampai kepada kaumnya umatnya mereka itu jahil mereka itu bodoh seringkali tidak nyambung ini pemikirannya jauh yang ini yang ini gampang nih pokoknya somangan pilih pemikirannya pendek saja gitu ya ya ini termasuk ini pandemi ya kalau yang berpikir jauh gitu ya ini pandemi pasti nanti akan berakhir tinggal berakhirnya kapan gitu ya ini nah karena nanti akan berakhir tentu relatif mereka tetap punya semangat ini walaupun kendor iya semangat kendor tidak asah pandemi kadang-kadang badan tidak enak kadang-kadang semangat juga tidak kendor mau kerja semalam tidak bisa tidur misalnya gitu wah loyo gitu misalnya ya nah jadi orang-orang yang berpandangan jauh secara umum mereka adalah orang-orang yang pinter para nabi dan para rasul semuanya begitu nah terutama sekali berpandangan jauh khususnya masalah-masalah akhirat begitu ya ini nah sekali lagi makanya kalau kita ingin memang gedul menjadi pengikut dalam hal ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Wali Wasallam gitu dengan Al-Quran kita ini sebetulnya dikondisikan untuk berpikir jauh untuk berpandangan jauh begitu ya nah dengan berpandangan jauh maka bahasa sekarang bahasa saat ini keadaan-keadaan seperti ini tidak begitu terlalu terfokus keadaan keadaan seperti ini sebuah sulit sebuah susah tidak terlalu fokus fokusnya bagaimana sesudah ini nanti begitu bagaimana sesudah ini nanti begitu fokusnya kata-kala banyak lebih ke sana gitu nah sebab kalau terfokus hanya pada masalah itu saja ya itu nanti dia tidak akan bergerak gitu ya ini karena perkiranya pendek tidak akan bergerak dia gitu akibatnya akhirnya jadilah dia mungkin gitu ya akhirnya putus asa kalau putus asa akhirnya ngawur dia begitu ya ini ya ini maka berkali-kali kita dengan Al-Quran dibawa oleh Allah untuk berpandangan jauh berpikiran jauh ke depan ini ya ini ulil afswar nah inna akhlasnahum bikhalisadin akhlasnah itu holis itu murni ikhlas itu murni itu maksudnya Allah memilih mereka dengan kemurnian yang ada kata kala pada pikiran mereka kata kala begitu ya jadi mereka para nabi dan para rasul itu tadi dengan dengerada mengingat akhirat adar itu kampung atau apa namanya apa namanya pemukiman adar itu ya kalau darul akhirat kampung akhirat pemukiman akhirat hanya kehidupan akhirat gitu ya nah jadi Allah memang memilih para nabi dalam hal ini nabi ibrahim isha dan yakob ya khususnya padahal beberapa apa istilahnya kejadian atau sepak terjang yang dialami oleh nabi ibrahim gitu sampai beliau dibakar gitu begitu juga nabi isha ini belum disembelih gitu ya ini begitu juga nabi yakob diuji dengan anaknya hilang gitu apa nabi yusuf yusuf gitu ya ini diuji dengan begitu bahkan diuji dengan buta ini karena gampangnya gampangnya gitu saking susahnya susahnya nangis nangis mungkin bahasa air matanya habis kira-kira begitu air matanya habis kira-kira gitu ya jadilah kemudian dia buta karena memikirkan anak-anaknya yusuf yang masih kecil yang hilang gitu gitu ya dan hal-hal yang lain ini semua adalah warna-warni yang ada pada semua manusia selama hidup di dunia ini ada-ada saja hal-hal yang menyulitkan menyusahkan merepotkan kepada masing-masing manusia apalagi kalau tokoh kalau yang repot itu orang bawah kita-kita ini ya paling hidup kalau tokoh diuji di fitnah dengan sedemikian rupa ya lebih berat ini lebih berat ujian yang menimpa kepada para tokoh para dalam hal ini apalagi para nabi para rasul ujiannya adalah seperti itu ya nabi musa sudahlah kita sudah banyak kita sudah banyak tahu tentang sejarah cuplian sejarah para nabi dan para rasul nabi adam belum anaknya kopil membunuh kapil betapa susahnya itu bapaknya itu seperti itu kita gambarkan kita bisa bayangkan itu fitnah bahkan seringkali kemudian menimpa ini kepada para tokoh tadi gitu ya ini nah maka kembali kalau memang dunia ini isinya adalah ujian ujian itu kira-kira sepadan dengan kelasnya kalau kelasnya rendah ujiannya seperti itu lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi ujiannya juga akan semakin tinggi begitu ya ini nah ujian yang semakin tinggi itu sebetulnya menunjukkan kualitas manusia ya nah misalnya kalau di masa sekarang orang hanya mikir bagaimana besok bisa makan katakanlah begitu ya ini ya sudah tidak ya 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 ujiannya sebatas itu dibilang sulit ya sulit dibilang gampang ya gampang gitu ya tapi kalau kemudian kelasnya lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi ya tidak hanya memikirkan itu gitu ya maka orang tua seringkali mau berkorban untuk kepentingan anaknya apalagi anaknya masih kecil masih bayi gitu ya gitu seperti itu ya ini sudah anaknya baru 2 bulan 3 bulan 4 bulan begitu terus ibunya gampang hanya jarang bisa tidur malam katakanlah gitu jadi ini ujian itu dan seterusnya dan seterusnya nah inna ahlas nah di sisi lain itu nah apa namanya kualitas ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia dalam hal ini kepada para nabi dan para rasul tentu lebih tinggi kualitas ujiannya dibandingkan dengan yang lain yang lain yang dibawa itu sebetulnya menunjukkan bahwa Allah berkenan akan meningkatkan posisi kedudukan manusia lewat ujian ujian itu tadi dibalik itu gitu ya ini sebetulnya adalah begitulah sudah lah kita lihat ujian SD apa SMP apa SMA ya adanya ujiannya untuk meningkatkan dan seterusnya dan seterusnya nah sudah ini wa'inna huma indana laminal mustafainal ahyar dan semuanya mereka dalam hal ini tadi Nabi Ibrahim Yisra Yaakob itu dihadapan kami dihadapan Allah oh orang-orang yang terpilih ini orang-orang yang sangat baik gitu nah inilah maka ujian akan menghasilkan pilihan atau Allah memilih seseorang orang hamba itu dipilih lewat ujian itu tadi begitu ya ini ya maka Allah menerangkan seperti ini tentu semua manusia akan menghadapi itu ya maka kalau kita katakanlah kita merasa susah sulit dan seluruhnya sebenarnya Allah memberikan solusi kita berpikir atau melihat atau mendengar atau mengingat orang-orang yang lain yang ujiannya lebih berat gitu ya kalau kita mengetahi melihat mendengar orang lain yang ujiannya lebih berat daripada kita tentu hati ini sedikit akan terhibur tetapi kalau hanya kita hanya mengingat ujian yang menimpa kita saja ruwet 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 dan ruwet ya sudah bisa-bisa jadi akhirnya hilang akal gitu ya walaupun tidak harus gila tapi kemudian itu tadi sakar PDW gitu itu saking tidak menghadapi tidak bisa menghadapi keruwetan yang menimpa kepada dirinya akhirnya samaunya sendiri termasuk para koruptor itu itu sakar PDW itu ya mereka kan tahu itu duitnya siapa tahu lah mereka itu itu sak maunya sendiri begitu begitu ya sampai kelas tingkatan yang lebih semakin tinggi begitu begitulah sebenarnya orang yang hidupnya sak maunya sendiri atau pokok gitu ya gitu itu sebetulnya dia orang-orang yang jahil yang bodoh dia gitu ya ini apalagi di masa sekarang itu banyak sebelumnya 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu gitu gitu ya mereka punya usaha wah cabangnya banyak sangat banyak melambung 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 ya gitu kalau semakin kekayaannya semakin melambung gitu contohnya saya sekarang ini dua tahun kena pandemi wala kacau dia gitu ya jadi bagaimana untuk menyelamatkan usaha dia disana disana ini banyak usaha-usaha kan punya anak cabang punya cabang cabang-cabang ini gitu ya tujuannya hanya untuk semakin begitu saja gitu ya ini kalau ditimpa begitu sudah ini ya akhirnya bisa jadi kemudian ngawur contohnya kredit BLPI gitu yang berapa 278 triliun berapa saya tidak begitu ingat itu ya itu kredit diberikan kepada mereka kan itu hidup 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 tapi begitulah akhirnya begitulah jadinya yang diberikan siapa masa orang-orang nondasing enggak lah itu ini mereka para semi konglomerat itu kan yang diberi itu tadi hidup ya ini ya akhirnya terjadilah seperti seperti ini ya ini nah begitu juga yang intinya itu sebetulnya kelihatannya maaf walaupun kelihatannya dokter profesor kalau dilihat dari walaupun kelihatannya orang-orang yang kaya yang begini begini itu tapi sebenarnya mereka itu orang-orang ini ngamur tadi enggak memikirkan apa yang akan terjadi nanti enggak mikirkan itu gitu ya ini ya jadilah gitu ya gitu mereka begitu gitu gitu walaupun gampangnya memang kelihatannya normal berpikirnya kelihatannya normal tapi sebetulnya mereka itu sudah ngawur gitu ya lah ngawur itu itu sebenarnya karena itu saja mereka tidak mampu diuji dengan ujian seperti itu tidak bisa menghadapi itu hanya menyelesaikannya persoalan dengan ngawur itu tadi misalnya begitu ya ini nah sudah barang tentu dari ini semakin tinggi semakin posisi seseorang semakin tinggi ujiannya mesti semakin banyak gitu itu mesti begitu ya belikanannya maka misalnya kesulitan kesusahan yang menimpa kepada kita ya khususnya saat-saat seperti ini kita jangan melihat orang lain wah betapa enak betapa enak 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 itu ya itu betulnya kurang lebih sama saja hanya levelnya saja berbeda sebenarnya yang terjadi begitu karena Allah pasti akan menguji kepada semua manusia ini baik yang beriman maupun yang kafir itu diuji oleh Allah ini ya kembali tadi mereka yang tidak lujian mereka yang ngawur itu tadi kelihatannya pokoknya maju begini 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 dan seterusnya dan seterusnya ya ini banyak sangat banyak kasus yang terjadi yang kita bisa lihat seperti itu katanya apa namanya di kias-kias seru dari itu komputer-komputer otokopi ada 25 kias tadinya sebulan bayarnya 90 ribu sekarang mulai januari tiap bulan per bulan 600 ribu ini kan gitu ya ya tentu begitu yang terjadi ya mudah ya mudah minyak goreng saja 14 ribu jadi 20 ribu ya kekir kan gitu kan ini ini berlundaan ini naik 7 kali lipan gitu ya sudah banyak banyak kasus-kasus yang seperti itu banyak gitu ya itu semua adalah usia kalau kita lihat kebijakan seperti itu ya ngawur itu ya naik ya naik tapi jangan begitu bikin orang semaput saja gitu ya ya dari 90 ribu naik 200 ribu agak member nanti tahun depan naik lagi agak agak bisa begitu misalnya dilihat dari satu arah saja gitu ya begitu juga hal-hal yang hal-hal yang lain Masya Allah gitu ya nah itulah maka tentu manusia hidup dipenuhi dengan usian sebetulnya dengan usian ini membawa kita lewat Al-Quran ini agar supaya kita ini banyak berserah diri kepada Allah bertawakal kepada Allah itu menggantungkan usaha yang kita lakukan dalam menghadapi ujian ini kita gantungkan kepada Allah gitu ya ini di sisi lain adalah demikian jadi dengan banyaknya ujian baik itu kuantitas maupun kualitas itu tujuannya adalah itu maka kembali Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Yaakob dengan ujian yang seperti itu gitu ya ini memang kelasnya kelas para Nabi dan para Rasul sesudah diuji teruslah semakin tinggi levelnya semakin tinggi posisi masing-masing dalam ini para Nabi dan para Rasul itu tadi sebenarnya yang terjadi begitu nah oleh karenanya maka kita bisa berpikir begitu kalau selalu kita itu melihat ke depan ke depan ke depan begitu ya ini jangan hanya berikutat kepada hari ini bulan ini tahun ini saja secara umum secara umum orang kerja tadi jadi PNS ini satu golongan satu A satu B wah dia kan buru saya bagaimana saya bisa 2D bisa 3C kan gitu kan melihatnya ke depan ke depan rajin kan begitu secara umum begitu begitu juga buruh karyawan begitu juga sudah kan seperti itu sunnatullahnya jadi seperti itu untuk itu maka sekali lagi Allah meng-cover ini ini ujian-ujian ini di-cover dalam bentuk syari'i dengan sakit dengan sulit dengan ini dengan ini bagaimana kedekatan mereka kepada Allah sejauh mana bisa mendekatkan diri kepada Allah sebab ujian itu datangnya dari Allah maka inna lillahi wa inna ilahi rajung karena itu gitu ya ini ujian datangnya dari Allah nah akan menyelesaikan nanti juga Allah gampangnya begitu gitu ya itulah maka manusia kemudian begitu dia begitu bagaimana lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah nah dengan begini sudah kita bicara individu saja perurangan kita masing-masing saja kata-kata sudah kita bukan tokoh kita orang biasa gitu saja gitu ya loh kalau dengan ujian-ujian seperti ini khususnya ini pandemi begini nanti lepas pandemi kita sholat kita ibadah kita yang lain kualitasnya semakin meningkat amaran kita juga semakin meningkat itu kan gara-gara ujian tadi gitu ya kalau di uji pandemi setahun dua tahun kemudian tidak pernah ke masjid bahasa kecilnya saja mungkin soalnya pandemi ya sudah sampai di situ gitu ya ini begitu juga yang yang lainnya nah maka dengan ujian-ujian ini semuanya akan kita kembalikan kepada Allah bukan dalam arti kita ini pasrah pasrah sama bukan hanya kita menginginkan mengharapkan sesuatu kita gantungkan kepada Allah lu kalau itu tawakal itu pasrah pasrah itu artinya tetap tunduk dan to'at begitu loh gitu ya tetap tunduk dan to'at kepada Allah kemudian pasrah yang kedua dalam artian kita mengharapkan harapan kita kita curahkan kepada Allah begitu ya inilah sesudah begitu baru kita melangkah baru kita berikhtiar gitu ya ini baik itu ujian kecil sampai ujian yang lebih besar lagi itu arahnya adalah demikian sudah dimulai dari para nabi dan para rasul le rasulullah s.a.w. sampai kita lihat hanya dari satu sisi saja itu royo-royo meninggalkan tanah tumpah darah kenapa kan begitu ya karena sudah dipocokkan dipocokkan dimulai sedemikian rohmah walaupun sekali lagi ini perintah dari Allah untuk istri mendinah artinya itu secara manusiawi seperti itu gampangnya kalau orang hidup enak baik kenapa dia harus pindah kira-kira begitu lah kira-kira ya ini ya nah maka sekali lagi kalau ini berkaitan tadi dengan hijrah juga gitu kalau sudah sekarang sekarang itu sudah sejak patuh maka sudah tidak ada hijrah lagi yang ada adalah usaha kesungguhan dan niat niat dan kesungguhan yang ada adalah itu ya ini atau hijrah dari hal-hal yang dilarang menuju kepada hal-hal yang sampai kepada yang di perintahkan itu ya ini hajarah itu kan menjauhi ya hajarah menjauhi ya menjauhi yang dilarang kemudian menuju kepada yang di perintahkan nah maka dengan begitu apa yang menimpa kepada baik masing-masing kita secara individu maupun secara umum secara keseluruhan kalau orang bisa berpikir panjang nisaya yang terjadi adalah demikian berikutnya dia berilmu maka ulil aidi wal afsor punya ilmu nabi ibrahim sampai dibakar sebenarnya ketetapan dari Allah memang seperti itu si Dhani nanti akan diobong begitu ya begitu juga Nabi Ya'kob tadi akhirnya akan buta nanti walaupun akhirnya kemudian bisa melihat gitu ya ini begitu lah ini ya semua ujian itu nanti pasti akan berakhir kemudian nanti datang ujian berikutnya lagi itulah maka hendaknya waktu secara umum katakanlah relatif tidak begitu ada ujian 4 tahun yang lalu kan belum ada pandemi belum ada ujian gitu ya secara umum ya ini 3 tahun yang lalu kan belum ada itu sampai 4 tahun sampai 20 tahun yang lalu kan belum ada itu gitu ya secara umum gitu ya gitu ya ujian itu tentu akan ada akhirnya akan berujung gitu ya ini akan berakhir nah maka kalau kita bisa melihat ke depan ya nanti akan berakhir gitu ya ujian secara umum ini maka masa-masa di uji itu sejauh mana kita bisa memanfaatkan itu dengan baik ya pupung banyak di jiwa sudah kita sudah lah kita sudah tahu ya banyak mendekatkan diri kepada Allah banyak membaca Al-Quran begini begitu dasarunya misalnya gitu ya kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif sesuai dengan syariat entah itu zikir entah itu sholat entah berdoa itu membaca Al-Quran atau yang lainnya lagi kita diam nanti juga akan berakhir kita isi kehidupan ini dengan ini nanti pun juga akan berakhir gitu ya sama-sama berakhir ya mending kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ini kita tidur saja nanti juga akan berakhir gitu ya ini begitu juga yang lainnya maka jangan kita berliam diri dengan ujian itu tadi jalan 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 begitu dan seterusnya di sisi lain Allah tidak akan menyanyakan usaha yang dilakukan oleh para hambanya ini petani itu loh pusu tanam lagi pusu lagi tanam lagi gagal lagi tanam lagi panen separuh terus itu gitu ya di sisi lain ya duennya mongkwi duennya mongkwi kenapa dia pindah yang lain gitu ya jadi misalnya atau yang lainnya lagi nah itulah sebetulnya dilihat dari arah itu ini bangsa Indonesia ini yang 70% petani sampai sekarang konon masih 71% gitu ya ini sebetulnya mereka adalah orang-orang yang ulet sebenarnya begitu hanya karena kelasnya di bawah saja dia tutup begitu ya ini sementara yang semakin di atas hidup mereka akan semakin ngawur semakin ngawur sebetulnya mereka ini bukan orang yang ulet orang yang putus asa gitu ngawur itu tadi yang terakhir apa yang kita lakukan di dunia ini kalau tujuannya hanya untuk kepentingan dunia pasti nanti akan ngawur ya gitu pasti akan begitu sudah orang bilang ngawur itu akarnya tidak beres sebetulnya begitu ini ya ini ya oleh karena maka maka banyak kita mendekatkan diri kepada Allah banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat atau kita bertawakur sendiri di rumah gitu ya kita bertawakur Al-Quran ini kalau perlu waktu kita sholat kalau kita sholat waktu imam membaca fatihah atau membaca surat kalau kita bisa mengikuti gitu dan itu kualitas salah satu kualitas sholat adalah itu apa yang dibaca oleh imam kita tahu apa secara batin tahu maknanya begini maknanya begini tahu itu salah satu khusuk dalam Al-Quran itu dalam sholat itu adalah itu ini ya ini baik waktu kita mendengar atau kita mengucapkan sendiri sami Allah huliman hamidah tahu kita ya kalau kita tidak tahu kan hanya begitu saja ini waktu kita baca fatihah kalau kita tahu berbeda dengan tidak tahu kan begitu ya ini begitu juga hal-hal yang lain bahkan sampai kepada masalah muamala sekalipun lah kalau begitu akhirnya kemudian kehidupan kita itu relatif banyak dihiasi dengan hal-hal yang bermakna bermutu tidak sekedar begitu saja tapi bermutu itu ada maknanya nge-mukar kalau kita sudah begitu tentu kita akan siap berusaha terus naik begitu tetapi kalau kita tidak tahu mulai dari sholat tadi misalnya apa yang dibaca oleh imam kita tidak ngerti bahkan apa yang kita apa itu tentu berbeda dengan mereka yang tahu segala penghormatan dihadapkan kepada Allah segala kebaikan dihadapkan kepada Allah dan setelahnya dan serunya ini sampai asyadu Allah ilah illallah dan serunya sudah kalau kita tahu ya tentu seperti itu berbeda dengan kalau kita tidak tahu maaf hanya segedan mengucapkan saja walaupun itu tetap baik sah sholatnya kan gitu kan ini tapi itulah maka sudah tidaknya kita selalu berusaha bagaimana kita ini bisa lebih banyak bicara kualitas walaupun boleh kuantitas tapi semakin lama semakin bicara kualitas lah kalau tidak bicara begitu ya anak-anak muda banyak sekarang kejadian kejadian seperti ini di masa sulit sudah banyak sekali itu melahirkan belum waktunya belum waktunya si umur 15 tahun mulai terulah tahun babaran ini karena kondisi kondisi yang seperti ini belum tahu kualitas akhirnya tetap daftar di KUA jadi suami istri tapi umur istri begitu umurnya laki-laki masih 18 perempuan masih 13 kira-kira kan begitu ya ini sejauh mana dia akan bisa mempersiapkan ke depan kita bicara sekarang itu ya saat-saat seperti ini ya nah maka itulah mari lah ini kita gunakan kesempatan kita di dalam apa namanya kesulitan ini kita banyak mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak begitu rugi kita sudah di uji dengan begitu tapi kemudian tidak ada efeknya sama sekali tidak ada peningkatan sama sekali rugi kita ya tidaknya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah banyak ingat kepada Allah kemudian kita sejauh mana kita bisa melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah nah baik ini bisa sampaikan mudah-mudahan sikit ini bermanfaat bagi kita sekalian terima kasih 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 terima kasih